Salah satu komentar yang pernah saya dapatkan terkait di salah satu postingan di Instagram saya, termasuk juga di beberapa komentar yang saya dapatkan, ada pernyataan bahwa emang followers itu penting apa enggak sih? Dan sebenarnya itu yang kita akan bahas dalam video kali ini. Hai, bersama saya Niko dari Social Media Market Ladi. Di tempat kita bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial. Dan sesuai dengan top kita hari ini, sebetulnya ada banyak pertanyaan tentang followers di Instagram. Itu penting apa enggak? Jadi ini saya yakin menjadi pertanyaan yang cukup favorit buat banyak orang. Dan saya lihat juga banyak orang pro-contra. Saya lihat ramai banget yang jawab waktu saya lihat di komentar itu. Ada yang bilang, ah itu enggak penting. Oh, ini penting banget. Dan tentunya memang jadinya subjektif. Saya enggak bisa bilang bahwa penting apa enggak, balik ke masing-masing orang. Kalau misalnya Anda mungkin enggak merasa bahwa Instagram itu buat bisnis, Instagram itu enggak dipakai buat aktualisasi diri, ya bisa jadi followers enggak penting dan enggak relevant. Atau mungkin Anda cuma mau mendokumentasikan aktivitas Anda mungkin di Instagram, dan punya jatuh-jatuhnya ya Anda cuma kayak katalog hidupan. Dan yang enggak mau dikasih lihat kepada orang, ya itu preferensi saya yakin. Dan kalau Anda merasa bahwa itu enggak layak buat dilihat banyak orang, ya yaudah berarti kan konsumsi publik, konsumsi Anda pribadi. Dan yang enggak perlu berarti kan Anda punya followers. Tapi tentunya kalau kita bicara tentang dari perspektif yang namanya bisnis, kita bicara tentang branding, maka jumlah followers penting. Tapi, nah garis bawahnya, bahwa tidak semua juga followers itu kemudian jadi relevan atau penting sekali. Kenapa? Mungkin saya akan share kepada Anda dari beberapa data, ini adalah tools namanya Hype Auditor, yang mungkin Anda bisa juga coba pakai, silakan buka aja hypeauditor.com. Kemudian di sini tinggal konekin akun Instagram Anda, kemudian nanti dia akan ngecek beberapa jumlah berapa data yang bisa Anda dapatkan ya, mulai dari jumlah followers, kemudian berapa engagement rate yang Anda dapatkan, kemudian berapa quality audience yang boleh dibilang, saya enggak tahu seberapa akurat dari data ini gitu ya, cuman quality audience ini menurut dia adalah berapa besar total follower saya dari keseluruhan, itu yang dianggap berkualitas sama mereka. Jadi cukup banyak indikator yang menurut saya sih bagus banget ya, akun ini, sorry, tools ini, karena bisa memberikan kita cukup banyak data input, tapi insight yang saya ingin bagikan kepada Anda di bagian sini sebetulnya. Jadi di Instagram, sorry, di Hype Auditor, menyebutkan ada yang namanya audience type, di mana audience type ini adalah tipe-tipe demografi, berdasarkan demografis tertentu dari keseluruhan followers yang saya miliki, jadi followers yang dimiliki. Dan dia dibagi jadi 4 klasifikasi audience, di mana satu adalah real people, jadi yang dianggap sebagai totally manusia yang normal banget ya, artinya sesuatu yang benar, jadi orang benar di Instagram, di mana kalau dia perhatikan ada 53% dan setara dengan 127 ribu, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga ada 4,7% yang mereka tergolong sebagai influencer, influencer itu adalah mereka yang punya followers, yang punya followers di atas dari 5 ribu orang. Jadi itu sebut mulai dari micro ya, jadi mulai dari micro influencer sampai yang besar itu dikategorikan sebagai namanya influencer. Ada 4,7%. Kemudian namanya mass followers, di mana adalah mereka yang tipikalnya itu punya following di atas lebih dari 1.500 orang. Karena menurut dari hype auditor, saat seseorang memiliki following lebih dari 1.500, most likely, jadi hampir boleh dibilang gitu ya, orang tersebut bisa jadi nggak akan lihat postingan kita. Kenapa? Karena saat dia follow banyak orang, ya tentu banyak banget postingan yang harus dia lihat setiap hari. Sehingga boleh dibilang ya agak sedikit impossible kalau kita bicara tentang orang yang following-nya sampai 1.500 itu bisa lihat postingan kita secara rutin. Makanya dianggap sebagai namanya mass followers oleh si hype auditor. Buat saya itu indikator yang sangat baik sekali, karena memang cukup logis gitu ya, pola pemikirannya gitu ya, kemudian dibuat dalam bentuk aplikasi seperti ini. Yang menurut saya sekali lagi, sangat-sangat bisa memberikan insight yang bagus sekali. Tapi nggak cuma itu juga, dan Anda bisa lihat ya, terkait dengan mass followers, saya ada sekitar 11% tercatat. Dan yang menarik di sini menurut saya adalah di bagian suspicious account. Di mana suspicious account ini punya saya cukup signifikannya ada sekitar 31%. Di mana kalau kita perhatikan, suspicious account menurut si hype auditor, itu adalah mereka yang dianggap oleh ya hype auditor sendiri gitu ya, yang berupa bisa jadi orang yang tidak asli, satu, bisa jadi itu mereka adalah bot. Jadi bot itu adalah robot-robot yang yang mungkin Anda bisa tahu ya, mungkin kayak dibeli lah dan segala macam yang membuat, ya dia jadi indikator tertentu. Bisa jadi kayak misalnya nggak ada like, nggak ada comment, nggak ada postingan, dan intinya ada sekitar 53 pattern atau pola yang menjadikan hype auditor bisa mendeteksi gitu ya, kurang lebih dia apakah bot apa nggak. Ya menurut saya sih pribadi, saya nggak tahu juga tentang, apa namanya, tentang validasi ya, tentang suspicious account ini. Tapi buat saya secara pribadi, ini jadi sesuatu yang menarik banget buat kita pelajarin bersama bahwa realitanya memang bisa jadi yang namanya suspicious account memang ada gitu ya, seperti kayak akun-akun fake, akun-akun yang boleh dibilang, mungkin Anda kenal sebagai namanya ghost followers mungkin, dan banyak aspek lain. Tapi pada dasarnya sekali lagi, empat klasifikasi audiens ini tentu jadi sangat menarik gitu ya. Walaupun, walaupun gini, saya pribadi biasanya lebih akan mempersimpel sumber dari followers yang terkait dengan kualitas followers, jadi nggak cuma sekedar jumlah followersnya, kualitas followers itu menjadi aspek yang juga penting buat kita pahami bersama. Tipikalnya sebenarnya ada tiga sumber, boleh saya bilang tiga atau empat lah ya, tiga sumber lah misalnya, tiga sumber yang paling umum buat mendatangkan followers. Pertama bisa jadi dari follow-on-follow. Follow-on-follow bisa jadi ya sesuatu yang menarik banget buat, ya cukup banyak teknik ini digunakan gitu ya, terutama mulai tahun sekitar 2016-an saya yakin, itu udah mulai cukup banyak digunakan, mulai saat kita follow orang, berharap orang fallback juga, kemudian kita nambahin followers kita, dan seterusnya. Jadi itu follow-on-follow. Bisa jadi itu mendatangkan followers, menambah followers. Apakah pasti? Ya pasti nambah gitu ya. Tinggal efektivitasnya mungkin semakin tahun semakin menurun. Karena orang yang sudah di-follow, ya kadang-kadang bisa juga nggak fallback kalau memang dia nggak berminat dengan orang tersebut. Jadi, follow-on-follow bisa mendatangkan followers, tapi kebanyakan kasus bisa jadi kualitas dari followers itu dipertanyakan. Apakah baik? Apakah nggak? Kemudian yang kedua, bisa jadi followers itu datang dari yang namanya beli follower. Dan ini juga cukup ramai dilakukan. Dimana beli followers itu tinggal Anda beli, kemudian ada robot yang follow, dan lain-lain. Kemudian Anda nambah followersnya, selesai. Tapi apakah itu pasti akan mengembangkan bisnis? Saya yakin juga nggak. Apakah interaksi akan naik? Juga nggak. Apakah akunnya jadi semakin hidup? Saya yakin nggak juga. Karena dia nggak bisa berinteraksi, dia nggak bisa beli, dia nggak bisa komen, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga bisa jadi datang dari giveaway, yang saya yakin juga cukup signifikan dan cukup rame digunakan. Di Indonesia, termasuk juga kayak ikoy-ikoyan gitu ya, ya, semasuk dalam pembagian insentif tertentu, dalam bentuk nominal uang, ataupun non-uang gitu ya, atau barang maksudnya. Ya, bukan barang tetap ada uangnya gitu ya, di belakang itu. Which is ya, same. Exactly the same. Jadi sama persis. Nah, hal yang menarik adalah dari ketiga hal ini, Anda bisa perhatikan bahwa jumlah followers bisa nggak bertambah. Saya yakin bisa sekali. Ya, tetapi, pertanyaannya kemudian adalah, apakah kualitas followersnya akan baik? Ya, pada kebanyakan kasus, ya sih, ini dia nggak akan terlalu bisa signifikan banget. Kecuali yang datangnya dari poin keempat. Di mana dia datang, kalau nggak dari konten, dari brand awareness Anda. Orang yang datang, atau followers Anda yang melihat postingan Anda sendiri, gitu ya, entah itu datang dari hashtag, entah itu datang eksplor, entah itu karena mention mungkin, atau karena dibagikan oleh teman Anda, Anda di-mention, Anda di-adah siaran story teman Anda mungkin. Artinya adalah saat orang datang karena postingan Anda, karena referensi mungkin, ya itu adalah kualitas followers yang paling baik. Kenapa? Karena dengan referensi, orang tahu apa yang dijelaskan. Dia langsung dijelaskan, follow aja akun ini kalau kamu mau apa. Kalau kamu mau belajar tentang Instagram, kalau kamu mau belajar tentang social media penting, kalau kamu mau belajar tentang, kamu melihat-lihat produk A, kalau kamu melihat produk B, dan lain-lain. Jadi Anda paham ya, itu referensi itu selalu ada alasan kenapa Anda harus direkomendasikan untuk produk tersebut. Nah, itu sesuatu yang sangat baik, termasuk juga saat datang dari konten. Jadi saat Anda posting konten-konten yang bagus, kemudian orang lihat, kemudian orang memutuskan untuk follow kita, itu juga sumber kualitas followers yang sangat baik. Dan to the point, terkait dengan aspek yang tadi, tentunya Anda sekali lagi bisa dapat gambaran, bahwa followers suka tidak suka adalah aspek yang penting, karena secara jumlah tentu penting, tetapi yang jauh lebih penting daripada sekedar jumlah followersnya adalah kualitas dari followers itu sendiri. Karena tentunya kita berharap, dari Instagram, itu bisa menghasilkan namanya penjualan, pengembangan bisnis yang benar gitu ya, dan tentunya berkontribusi positif dan dinamis gitu ya, seiring dalam pertumbuhan atau perkembangan bisnis kita. Jangan sampai Anda punya akun Instagram yang besar sekali misalnya ya, tetapi justru nggak berkontribusi apapun dengan bisnis Anda kan sayang sekali. Justru setiap aktivitas sosial media yang Anda lakukan di Instagram harusnya berkontribusi positif pada perkembangan bisnis Anda juga dong. Kalau nggak kan sayang. Jadi kurang lebih itu highlight utama dari video kali ini, semoga Anda bisa dapetin 1-2 insight yang semoga bisa mencerahkan Anda. Dan kurang lebih itu yang bisa jelaskan pada video ini. Kalau memang Anda punya pertanyaan, silahkan tuliskan komentar di bawah, dan pastikan juga Anda subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita seputar dengan pemasaran media sosial. Dan kurang lebih itu yang bisa jelaskan pada video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.